Bersambungan kemudian pasien stabil kondisinya secara umum masih cukup baik kemarin pemeriksaan gula darah dan fungsi ginjalnya juga cukup baik ini kita pindahkan di ruang perawatan di gladiol untuk nanti penanganan lanjutan nanti dokter spesialis penyakit dalam ini yang menangani sambil nanti kita kalau memang ada tindakan yang lain yang perlu tindakan pembedahan nanti kita konsulkan ke dokter terkait jadi secara umum untuk perkembangan Pak Sumarlan dari mulai pasien masuk sampai saat ini Alhamdulillah ini sudah tidak demam kemudian dari makannya juga sudah mau dan nanti secara bertahap karena dari hasil pemeriksaan kita tangani dulu yang ujen ini bapaknya akan masih cukup jadi kita tangani dulu saya Rizka Klarissa saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital Pay TV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya Terima kasih telah menonton!